Halo guys, balik lagi di channel TheFelix ya guys Jadi channel TheFelix kali ini akan membahas tutorial cara agar untuk menghemat energi kalian saat di pertarungan ataupun di arena ya guys ya Karena kita tau sendiri ya, banyak dari di grup facebook yang saya lihat memang mengeluh tentang energi yang cepat habis ya Misalnya kayak si Lucifer gitu guys ya, yang banyak pake energi karena energi dia tuh ultimate nya pake 3 digit ya 3 digit energi dan itu sangat poros banget Maka dari itu guys ya, saya akan memberikan kalian tutorialnya agar energi kalian tetap hemat dan bisa dipakai terus-menerus gitu guys ya Agar kalian semua itu kebagian nge-skill gitu guys ya Jadi disini pertama ya, langsung aja, kita gak perlu banyak intro-intro halan lagi Jadi disini kita langsung aja masuk ke mode hero nya Ini ada sebuah hero ya guys ya Nah, namanya Alice ya guys Hero ini cocok banget bagi kalian pada newbie ya Apalagi newbie, itu kan biasanya kebanyakan sekarang ya guys ya Kalau menurut saya, itu banyak yang mainnya gaca-gacaan Jadi udah pasti sih, kalian kalau gaca pasti dapet ini ya Satu ya, pasti dapet gitu Gak mungkin gak dapet gitu, kalian kan gaca itu banyak Ngabisin apa itu namanya Ngabisin rainbow kristal gitu kalian Pasti-pasti dapet aja yang satu ya guys Setiap kalian gaca itu re-roll, re-roll, re-roll gitu guys Pasti dapet aja Jadi disini kita langsung masuk pembahasannya Pembahasannya itu yang mana hero ini dapat menambahkan newbie disini Yaitu di efek skill-nya Yaitu Dream Deforer Yang mana skill ini akan menambahkan energy sebanyak 2 Skill ini pun gak menggunakan energy Energy-nya yang dipakai itu 0 Gak perlu pakai energy Dan setiap turn-nya pasti langsung bisa dipakai lagi Gak kayak misalnya hero lainnya Banyak kadhi hero lain itu debuff-nya perlu nunggu turn tambahan gitu Tapi disini gak Hero ini langsung tak terbuka gitu Kita besok pakai terus Dan energy pun bisa dihemat dengan cara menambahkan support lagi Nanti kalau kalian tambahin skill ini Plus support kalian itu Udah pasti Energy kalian itu langsung full ya Dan biasanya guys ya Untuk penyerasan turn ya Pertama itu bisa dapet Sekitar 5 atau 6 energy ya Kalau gak salah ya gitu guys Jadi saya juga bingung gitu guys Kenapa di turn 2 itu Nambah energy-nya cuma 4 gitu Lalu di turn ketiga nambahnya 5 lagi Nah itu cukup unik ya menurut saya Saya gak ngerti juga itu kenapa Dan disini kita langsung masuk pembahasannya lagi Dimana skill hero ini bisa nambah energy Itu kan udah pasti Dan yang kedua ada skill-nya unik juga Dimana skill passive-nya disini Ini kalian bisa pakai nih Dimana skill passive-nya saat gerakan berakhir Dia akan membelikan HP 40% magic damage-nya Int itu magic damage ya Atau kalau STR itu physical damage ya Jadi disini Hero ini akan menambahkan 40% dari magical damage yang dia punya Maksudnya Magical damage itu kayak yang ini ya Startnya Ini Int ini Ini attack yang dia punya ya Attack ini kan attack magic ya Kemampuannya itu Kan 40% ya Kalau semua 40% doang Tapi lumayan ya guys Untuk nambahin HP Hero kalian yang memang Daskarat gitu guys ya Dan enaknya tuh seperti itu guys Jadi Terpunjuk bahasa-basi sekarang Saya akan langsung Tunjukkan contohnya Gimana cara menggunakannya ya Jadi disini ada 2 tipe Yang kalian bisa gunakan gitu Cara penggunaan hero ini ya guys ya Itu cara pertama ya guys ya Cara pertama itu Kalian bisa gunakan hero ini Disupport Disupport Tapi Jika kalian punya minimal Bukan minimal sih Kalau kalian punya SR lebih ya SR lebih dari 4 atau 5 ya Kalian bisa pakai dia disupport Karena kenapa? Karena biasanya Setiap SR itu guys ya Ada skillnya tuh bisa nambahin Energy juga Setiap SR itu Tapi saya belum tahu ya semuanya Kalau saya sih baru tahunya Cuma si Lucifer doang Lucifer kalau di Start kelima Atau di Kesedaran yang kelima itu guys ya Yaitu nambahin Efek energy Sebanyak 2 Kalau dia masih Nge-critical Ataupun Membunuh musuhnya Jadi saya belum tahu sih semuanya Jadi saya belum tahu sih semuanya Tapi kalau saya sih Kalau setiap SR itu Pasti ada juga yang nambahin Energy ya Di seberapa start gitu Jadi disini saya langsung Contohkan aja ya Masuk ke Contoh nih Disini Petualangan mimpi ya Kalian ini kan enak nih Gak pakai energy Energy yang ada di atas ya Maksudnya Bukannya ini Nah disini Seperti ini Formasi saya Kalau kalian newbie ya guys ya Kalau kalian Ini memang CSR nya Sedikit ya Kalian bisa coba Ini formasi kayak gini gitu Ini pakai SRSR nya kalian Kalian disini Pakai yang lain Bisa itu Kayak ini Bisa pakai si Alice Dan juga si Capit disini Jadi Formasinya seperti ini Dan ini supportnya Supportnya ini Ya pasti kalian tahu lah Ini Pandora Nambahin Defense Ini nambahin HP Kalau ada hero kalian yang Memang HP nya sedikit ya Tapi cuma satu hero doang Tapi gak masalah Dan ini Ada si Apollo ya Apollo cuma untuk Ngelangi debuff ya Walaupun cuma satu sih Lumayan ya Untuk ngelangi debuff Jadi cara kerjanya Seperti ini guys Saya akan masuk ke Tech ini Serang langsung Nah Cara seperti ini guys Pertama ini kan Kalian udah dapet Kesempatan pertama nih Kalian udah dapetkan Pertama tuh Energy sebanyak 6 Jadi kalau kalian gunakan Skill ini Skill keduanya ini Skill ini Nah Disini kalian akan langsung Dapatkan 9 energi Energi tambahan Sebanyak 3 Ataupun 2 Jadi disini kalian bisa Pakai energinya Walaupun ini sebenarnya Gak pakai energi ya Nah disini kalian bisa Pakai minimal berapa nih 1 2 3 Nah 3 kali nge-skill ultimate ya Jadi ultimate kan Bisa pakai Spam Spam Terus kayak gini Nah Itu spam 1 Nah ini spam 2 Sudah mati semua Nah ini kan hero Gak pakai Ini nih Kita ini nge-boof dulu Nah nge-boof ini Gak pakai Nah sekarang kan ini Dapat nih Kesempatan Untuk nge-skill Nah seperti ini Jadi sekarang kita tunggu dulu Terus Dia nyerang nih Nah Liat guys Return kedua Kita cuma dapet Empat energi Empat energi doang Saya gak ngerti ya Kenapa bisa dapet Cuma empat energi Jadi disini kan Energinya cuma dapet sedikit nih Kan bisa pakai support Kalian nih Si Pandora Kita Pandora nih Dia akan nambahin Defense kita nih Dan nambahin energi kita Sebanyak 2 Nah Kan ada 6 nih Energinya Kita tambahin lagi Energi kita Dengan Si Alice ya guys Dengan game before nih Nah Sudah Dapet 9 kan guys Kan ada dapet 9 nih Kalian bisa pakai Energinya terus-menerus Kayak gini Sini Nah Tadi saya kan udah pakai dulu Jadi saya bisa minimal Pakainya sekitar 2 kali skill ultimate ya Tapi disini Saya bakal Buat Hero nya Hemat dikit ya Saya akan pakai skill 2 nya aja Nah Mati 1 Wah Tapi gak hidup ya Efeknya Ini gue pakai aja nih Sinerginya Ya sih udah mati ya Semuanya Ya Mati Nah Seperti itu guys Penjelasannya Untuk masalah Pengguna energi Si Apa itu namanya Si Alice ya Alice Jadi kalian Newbie sih Patut ya Harus punya minimal Si Alice Kalau gak punya sih Itu ketraluan banget ya guys ya Kalian yang Biasanya ngegacah Banyak-banyak Tapi bisa gak punya itu Wah Ketraluan banget Apalagi Ini saya Lihat saja sendiri Ini Star rainbow saya Masih 3000 ya 3600 Sebenarnya udah 4700 ya Tapi saya udah pakai Beberapa ya Untuk ngegacah Dan hasilnya Sedikit banget Gue dapet hero-heronya Dan gue cuma dapet Si Dracul Dracul Grable Sama si Lucifer Itu Lucifernya aja Dua kali dapetnya Jadi Itu aja guys ya Penjelasannya Jadi terima kasih Nonton video ini guys ya Jangan lupa tekan Nombol like Dewa dan subscribe Jadi See you next video guys And goodbye See you Sub indo by broth3rmax